berapa-berapa gitu? kalau pisaran yang kecil aja itu bisa 250 ribuan yang kecil? segede gini? enggak, itu gede bisa sampai 1 juta 1 juta, lie down, gila ini dimakanin ikan nangis kita ini kayak model ini, Madagaskar kan, yang gini bisa 200 ribu ini nih, sebatang cilik ini, berapa? 200 ribu? 200-300 ribu astaga, ini ada pasir perjualannya banyak kan disini yang punya customer, jadi pesan kita bikin disini nah coba, kalau kita tanya nih, kalau bisa bikin kayak gini berapa harganya? kalau bikin kayak gini, ini satu set, tenanya 2 juta, ukuran 45 ukuran 45 cm, 2 juta rupiah total nominal peliharaan kamu di rumah? 120 juta lebih pernah gak dapet kasus kayak alasan gitu? gak tau kenapa dia mati gitu lu pernah kegigit gak? pernah, kegigit ya 3 kali ada terakhir itu hamin 1 mau nikah subscribe channel kondang yang baru guys kongkow dalam kandang, disini ditonton ya podcast kita ya 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 Terima kasih telah menonton! Sang tingginya, artinya ini adalah showroom aquascape Dan ikan-ikan unik deh, kita mau masuk ke dalam Lihat ada ikan-ikan apa di dalam Aquascape, aquascape apa yang tentu keren-keren yang terbaru saat ini Oke, let's go! Ada di Aqua Jaya gitu Halo Bang Fajril! Halo Ede, mohon pake dulu mikirnya Bang Silahkan pake dulu, ush kakak dulu Bang Ini kayak di luar negeri gue ya? Iya Bagus banget ini Bang Iya karena konsepnya emang pengen kayak Bisa kakak? Bisa kakak? Gini gimana? Oh dikonset Bawah dikonset Konsepnya gimana ini? Konsepnya emang pengen kayak ke Jepang-Jepangan gitu Bang Wah Ini I want you 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 Iwagumi apa Kalo ya itu beliau ya Betul Jadi, tapi orangnya udah meninggal sayang Meninggal bener Nah, tapi disini ini gak meninggal nih Ini kayaknya makin bagus nih Makin bagus Tapi kan owner-nya doang yang meninggal kan Loh? Iya Dudi Alio Jaya Kan yang punya ini Beliau juga udah Turut berduga cinta kalo beliau Tapi ini berarti yang urus siapa abangnya doang sih? Yang... Jadi kalo owner kita tuh Wendy Kurniawan juga kan masuk owner disini ya Nama Ewin Hinata Nah itu anak-anak suruh ngurus semuanya Oh jadi join-joinan ya rame-rame Berarti ini dari banyak orang ya? Betul Digabungin jadi satu Berarti ini keren-keren banget nih Coba kita mau mulai dari mana Bang? Tau dari ini ya? Korang gede dulu kali ya? Nah 3 meter Wih Ini mah tank ikan hiu nih arusnya 3 meter nih Iya Coba kan kita konsepnya bener-bener Aquascape Nah tapi lu aquascape 3 meter tuh udah lumayan banyak ya Bang? Iya Coba kita kan banyak orang yang pengen low maintenance kayak natural Iya Ini bagus banget loh Jadi ini low maintenance? Low maintenance Ini ikan Denisoni aja? Denisoni aja Nama Rainbow Bosmany Tapi ini kalo yang kita lihat ikannya biasa aja Iya tanemannya luar biasa lu Iya Emangnya tanemannya sedikit ada yang rare sih Gila ini ngeri-ngeri banget ini tanemannya Ini apa ini Bang? Itu Trinum Calamis Trinum Calamis Iya Ini tanaman import gitu? Tanaman import Cuman dia masih jarang rare Rare Harusnya ini masih tinggi dia Maham Berapa-berapa gitu? Kalo pisaran yang kecil aja itu bisa 250 ribuan Yang kecil? Kecil Segede gini? Engga itu gede bisa 10 juta sampai 1 juta Satu juta selai daun Gila ini dimakanin ikan nangis kita Iya Ini kayak model ini Madagascar kan Yang segini bisa 200 ribu Ini nih Sembatang cilik ini Iya Berapa? 200 ribu? 200 sampai 300 ribu Astaga Apalagi sampai gede sebesar itu kan Ini? Iya Oh gedenya gini ya Gila ini keren banget Kayak model Apa sebutannya Taman Karnivora gitu ya Ah iya Keluannya dalam air Aponogeton Aponogeton Madagascar Aponogeton Aponogeton Madagascar Wah keren banget Thailand Thailand itu rada gulur Lebar Oh Keren Ada 3 juga Ada 3 Ada Singapura Singapura Indonesia belum Indonesia belum Baling kira Bang Audrey Waduh Saya sulap ya Iminya Lengket di daunnya Jadi Anubias SP Audrey Asik Belum ya itu sulit harus kawin kawin ini Ini harga misil anggur Oh Ih ini jualan banget nih Ini tanaman apa nih Bang Itu Iguaju 2013 Iguaju 2013 Juga harganya masih tinggi Wih Berapa kalo ini Itu dulu baru keluar 1 juta setengahan Apaan 4 daun 4 daun sejuta setengah Gila ini pabrik tanaman apa tanaman bukan aquascape doang Ini tanaman udah murah karena udah bisa banyak yang banyakin ya Oh iya Karena gampang juga Tapi tetep lah ya bentuknya bagus banget soalnya Wow keren banget ini Ini gak pernah liat gue Keren banget Terus apa lagi nih Bang Yang kita ngapain Ini kayak gilas Udah banyak pinto kan Oh ini pinto Varyagata Varyagata tapi dalam air nih Oh Tanaman daratnya apa janda bolong ya Janda bolong Monstera Kita sebut Monstera tapi Varyagata Nah ini kenapa ditaruh paling depan nih konsepnya Karena Sebenernya sih pengennya dulu sampai tinggi ke atas ya Oh Jadi orang pas lewat jadi kayak slow motion kan Melihat gitu Oh gitu Oh iya Jadi kita kan ngeracunin kan Liatnya ngeracunin orang-orang buat main aquascape Bener Nah itu makin gede kan Makin enak Makin wow gitu ya Tapi ini aja udah wow sih Segini ini pake CO2 gak? Hmm Kebetulan pake Oh pake Oh ini ya Diffusernya disitu Ini filtrationnya Sump 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 Oh ada kanister Kanister di belakang situ Cuma ada sump ini Wah gila Ini aja begini udah Menyegarkan sekali Dan wajib dipas ya Mas Oh iya Padahal ini udah ngapain Gak sih bener Karena kan butuh Ah Co2 kan 4 elemen kan Tuhu Pencahayaan Nutrisi Sama Satu lagi Substrat Substrat 4 itu Itu paling penting tuh Ini? Kalo ini arti-arti Harus kem Ini dijual nih Dijualin Ini kemarin Kuntosatik nih Oh ini Kuntosatik Menang? Belum? Belum Peringkat sebelas belum salah Kalo belum Makanya dijual ya Peringkat sebelas tapi udah oke lah Udah bagus banget Dilihat kita bisa Cuma kemarin perlu disana Makanya gak keliatan Kalo secara desain oke lah Disini ada focal pointnya bagus Terus disini Wah keren Wah oke ini bisa-bisa Ini apa nih Gundam nih? Ini iya Apa mau ditaruh dalam air ini? Nah ini juri Apa? Juri Boss kita pada demen Diecast Diecast sama Oh Jadi ini mau dikombinasiin sama Kauan skip gak? Kadang-kadang kalo tema Iwab ini Ditaruhin kayak Semacam Apa sih namanya itu? Yang Hot Wheels ya Hot Wheels Sering sih ya Jadi kayak ada diorama rumah Terus ada mobilnya Ntar mau ada robotnya Ntar ada Ultraman ada Godzilla Monster Berantem dong Keren banget loh Ini hujan nih dari mana nih? Nah ini dari Wah Anjir ini kolam koi bro Kolam koi Wih gila ini kolam koi Ini menurut gue keren banget Maksudnya Nuansa jungle nya udah keren banget Wah Ini mau ditaruh predator bisa Koi bisa Ini filternya disini Coba kita liat taneman Ini taneman gede-gede nih ya Iya Ini ada apa aja nih bang? Tanemannya paling Bromelia Bromelia Terus Terus Ini apa siligady ya Ya siligady Sama ada itu juga Ini Yang ke Monstera Monstera Tapi jenis Philodendron Oh Philodendron Philodendron Kadaka Kadaka Merekele 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 Oh ada Gavuranya Iya juga Gavuranya gitu Niatnya Cuma karena Enggak sekalian Sampai depan-depan Nyambung sama kawan Itu gak jalan tuh Harusnya Iya Cuman Mas ekspensasi realitanya gak sama Kalau ini tanaman apa ini? Oh ini bisa Kalau bisa di airport ini Keren banget loh ini Ini bisa belanja tuh disini Bisa Pakai Curies Pakai Curies Beneran bisa ya Bisa kan liat-liat kan Awis tuh Minum jangan ngambil dari Aquarium Iya itu dia Dari sini Sambil duduk kan Di sini ada Aquarium juga Ada Goldfish nya Ada Discus nya Nah ini aku udah mau ambil nih Itu Macher Punya customer Jadi ini dirawatin dulu disini Gue tuh bingung ya bang Buat apa sih orang di Aquascape Maka skimmer Skimmer itu biar kita di atas Gak ada minyak-minyak Sama kaya buih ini nih Oh Jadi orang bisa ada top view gitu Iya Ini kan suka Keliatan kaya gak enak kan Kalau misalkan Kaya yang disitu kan Ada bening banget Jadi kita bener-bener Atas dari bawah pun Gak ada Apa Sisa-sisa Glembung-gelembung Glembung udaraan Iya Ini yang sulit dari Miara Aquascape Kayak gini tuh Sebenernya udang-udang kecil Kayak gini nih Ini kalo di ampe hidup begini Berarti bagus banget sebenernya Airnya ya Iya Tuhan Ih gila udang semua lu itu Tuhan gak Tuh Banyak banget Tuhan Apa Substratnya apa ini Tanaman apa Substratnya itu Glossostigma Elite Inodes Tanamin satu-satu ya Apa udah tumbuh Satu-satu 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 Sebelah sini Wow Oke kita lanjut ke sebelah kiri Coba kita lihat ini nih Ini baru mulai apa gimana nih Itu niatnya buat aplikan siklet gitu Oh Cuman baru kita Kan namanya kalo abis setting RAC dulu ya Iya Ini baru tahap RAC Baru 1 bulan sih Wah gila Kita merasa airnya masih belum bagus Udah sebulan Tapi belum bagus Menurut kita gitu Takutnya kan kalo air luang bagus kan kita masukin kan ikannya juga bermasalah kan Iya bener Iya Jadi ini cycling aja terus Iya Banyakan pemula kan Nafsu Masukin Masukin Gadi masukin Bener 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 Kita pake proses dulu Keren ya ini Backgroundnya nih Bikin sendiri bro Bikin sendiri Bisa nyambung emang harus kayak begini Iya Dari resin sama batu Wow keren banget ini Jadi kolaborasi resin sama batu Keren banget guys Resin sama batu Itu dibikin kayak Ininya ya Atau paletnya buat sini Paletnya buat Kainannya itu Ini bikin Belakangnya dulu Belakangnya dulu Oh mau di sengaja Belakangnya dulu Baru ke arah depan Ke arah depan Wah bokil Tadinya niatnya piranha Masuk gak kok Masuk gak kok Bisa Iya pokoknya kan ini bisa amazon Bisa afrikan Cuma kalo afrikan biasanya batu-batu aja Gak jarang pakai Tapi ini bisa juga Wah keren banget Nah nih Ini dia nih Konsepnya apa nih Ini iwagumi Ya ini aqua design Amano nih Modelan begini biasanya Wah tapi biasanya iwagumi itu tanamannya panjang-panjang bro ya Iya Ini kenapa kayak moss gini bro Nah ini harusnya apa ya Ibaratnya kayak iwagumi revision Jadinya kita pakai moss juga biar batunya gak kosong gitu Nah tadinya belakangnya tinggi Jadi kan kalo iwagumi biasanya dua tanamannya Depan monte, belakang hair dress Depan bloso, belakang hair dress itu gak masalah Tergantung kita maunya apa Tergantung terserah kita ya Jadi kalo buat yang belum ngerti itu Pokoknya tanamannya misalnya panjang-panjang kayak rumput Gajah gitu kayak rumput-rumput gitu loh Cuma biasanya emang batu doang Nah yang namanya iwagumi mah jarang kayak kayu-kayu gitu Iya Jadi oke batu kayak gini Nah ini bagus banget bentar liat nih Ini udah dua tahun Dua tahun? Iya Masih kerawat Hebat Akoscape ini tiga bulan ya Diropak ganti lagi Tiga bulan lah maksimal ya Orang bosen ya Ini dua tahun lebih Wow keren Ini semuanya ada skimmernya loh aquariumnya loh Iya Keren Ini biar kalo kayak monte carlo atau apa yang naik ke atas bisa ke saringnya Bisa ketarik Sama co2 yang ke atas itu bisa ketarik lagi sama dia kebuang lagi Jadi larut bener-bener larut Wow luar biasa Keong-keong turbo Perlu banget gak sih bro keong-keong begini? Kalo keong itu Biasanya kalo orangnya agak males Males buat apa? Buat ngelap-ngelap kaca Oh Karena udah pasti ada algae nya ya Pasti Kalo males kan taroin dia jadi otomatik kan Ya bener sih Kalo gak ditaroin kita manual Takau kan kita lalu Lap-lap mula Kosak-kosak-kosak Kosak-kosak Kosak-kosak dua hari lagi Gitu lagi Iya Bener-bener Wow Luar biasa Sebelahnya Sebelahnya Ini jungle nih Iya gak? Ya jungle Forest apa gimana sih sebutnya? Hmm Iya jungle Jungle Ini keren banget dong bener Kayak ada dua sisi gitu ya Sebenernya ini buat kontes niatnya Buat Biasanya kan di Indonesia ada Foto kontes juga lagi salah Iya Nah ini buat foto kontes Oh buat foto kontes Niatnya gitu Cuman karena udah sering ke foto Kan gak boleh ke publish Nah udahlah Oh jadi ini gak boleh di publish sebenernya? Sebenernya Cuman udah Oh yaudah Gak bikin lagi aja nanti Tinggal bikin lagi Padahal sulit ini bikin kayak gini nih Ini ada gurame nya ya? Ada Dicu banget guys Gurame ciliknya disitu Nah ini Konsepnya sih bagus banget Kenapa ada kayu Apa ini apa sih? Melintang gitu Kayu melintang Kayu ya? Iya Kenapa harus ada ini? Terus dilapis loh pake Batu Pake batu betul Nah itu sih Biasanya yang settingnya Kadang-kadang Fantasinya lagi kesitu gitu Hmm Suka yang batang-batang Iya Fantasinya lagi pengen ke lubang nih Yaudah lubang gitu Oh gini Kalo lagi panjang-panjang Panjang gitu Oh Keren ya ini Kayak ada poon jatuh Terus ditumbuhin Pohon-pohonan gitu disini Disini ada goanya gitu Liat nih Kita bisa kayak berimajinasi gitu ya Luar biasa Nah ini varian nyata tadi ya? Iya Sebutnya apa? Pinto Anubias Pinto 85 ribuan Oh berarti udah terjangkau ya Harus beli gua aja nih ya Bagus tanaman ini Ternyata warna warna Lucu aja Nah itu tanaman yang dibelangun tuh yang paling susah kayaknya dirawat Sebenernya paling gampang kok Oh iya? Iya Itu Starmoss ya? Apa sih? Yang mana? Bukan Starmoss itu yang dibelangun deh Oh PCden PCden US Tapi dia harus Joe Biden dong Iya Dia harus dicacak dulu dia Hah? Jadi harus bener-bener dicacah Kita Dicacah? Iya Kita namanya bener-bener apa Ancuran gitu lah Oh Itu baru tumbuhnya begitu? Baru tumbuh lagi Lebih bagus lagi kalo DSM ya Dry Start Method itu lebih bagus lagi Apa itu? Dry Start? Oh diungkap Iya DSM dulu Itu lebih bagus lagi Itu bisa sampe Batunya gak keliatan sama dia Dutup gitu? Full Keren banget Gila ini sih gue suka banget ya Style ini Menyenangkan sekali untuk di explore Karena tiap pojok tuh berbeda-beda Dia punya nuansa ya Keren 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 Ini ada Christmas nya juga nih Ini Christmas sama Forest Ini Christmas gitu Ini Christmas guys Ada Whipping Tropica nya juga Ada Whipping nya juga Oh iya di belakangnya Gokil Ini kaya dengan tanaman sekali Aquosket ini Terakhir ini 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 apa ini? Ini Rerun Tuhan Rerun Tuhan Tunggu Kayu yang bulet sama kayu yang panjang-panjang gini Itu kan beda ya? Beda Namanya beda apa? Beda Namanya beda sama jenisnya juga beda Jenisnya beda Namanya apa emang? Kalo yang kaya gini bisa pakai kayu rentek sama Santigi Ini namanya rentek? Iya Santigi ini Santigi Kalo yang kayu yang bulet-bulet gitu? Yang bulet itu Santigi juga cuman yang bagian bulet aja nih Oh Santigi bulet? Bukan rentek Itu guys kalo nanya sama tukang ikan Rentek bos Berarti yang ini Karakternya kuat Karakternya yang kajam-kajam terus pipi-pipi gitu ya Nih terakhir nih Minta sama merah begini bukannya susah nih Itu Kalo Sebenernya yang tadi Kayak pertama saya bilang Empat unsur itu udah bener juga Merah pasti merah Yang penting empat unsur itu ya Coba kita main ke belakang tadi ya Gitu guys Maaf agak berantakan Aman Wah gila kuatnya memang banyak banget Ternyata Wah gila udah dibikin kayak hanggar gini Iya Gokil Cuma agak panas doang nih Karena pajar ringan semua ini Enggak panas semua Ayo bro Gokil Ini kita kemana? Ini tempat apa ini bang? Ini tempat Buat hardscaping juga Buat bikin juga Sama buat Apa? Jual-jual tanaman sama ikan Oh ini jual tanaman disini nih Iya Coba kita lihat ya Jualannya gimana nih ya Oh ini ada ikan-ikan kecilnya juga Ini khusus udang Siko Ini udang? Ya Gila ini udang merah beda nih Iya beda-beda Makanya dikisahin Ini udang apa nih? Ini udang apa ini? Itu red cherry Red cherry Ini cukup sering ya Ini juga Sama red cherry Ini juga Ini Yellow Yellow cherry Yellow fire Yellow fire Warnanya Kuning kalo yang ini Kuning api sebenernya Kuning api Mas sekarang udah banyak daun geretan Jadinya kurang kuning Kurang kuning Kurang kuning? Harusnya bisa lebih kuning lagi Iya kan Itu kalo ini hitam nih Ini black cocoa Hah? Black cocoa Black cocoa Black cocoa Black cocoa Black cocoa Ini blue diamond Mana blue diamond? Oh ini Lihat ada biru Ada birunya Sama Black cocoa Black cocoa Oh ini black cocoa Ini Gila nih kalo hitam begini Mana keliatan Kelihatan Tapi kadang ada udang yang mahal Oh gitu? Dungu saat itu 15 juta Gini? Sebeda gini Udang apaan itu? Black kingkong Ini black kingkong Dulu 15 juta Satu ekor Ngeri Ngeri Padahal kecil ya Iya Kayak ada ikan mole Terus itu tanaman-tanamannya nih Yang udah di pot-potin ya Mainannya nih banget Banyak orang kan sering beli tanaman di pot dulu begini Tapi pasti mati semua Kalo mati semua biasanya itu Berarti airnya ya? Airnya Apa substratnya? Substratnya juga ngaruh Kadang-kadang yang tadi gue bilang Prosedurnya dia gak ngikutin Kadang ada tanaman low, medium, sama high Dia main tanaman high tapi di tempat yang low Kayak gitu Kayak dia main moss sering Tapi lampunya kenceng Kayak Apa Lampu-lampu kenceng yang baru-baru itu Lumayan Paharnya kan Kenceng banget tanaman Membus Malah mati Malah hancur Jadi tanaman itu Kalo yang tanaman kayak moss Justru gak boleh terang banget Iya Keteng dingin banget Wajib kalo dingin tuh Itu moss gitu guys Jadi tergantung baca-baca dulu lah ya Iya Ini apa ini pohon Ini Oh ini udah jadi nih ma Iya Itu buat Ini pohon-pohonan ini Hah? Oh air terjun tuh Liat tuh Ada air terjunnya tuh Bukan air terjun ya Pasir terjun Oh pasir terjun ya Airnya kan udah kambang Pasir terjun Ini juga nih Ada pasir terjunnya Kebanyakan disini yang Punya customer Hmm Jadi pesan kita bikin disini Nah coba kalo kita Tanya nih Kalo bisa bikin kayak gini Berapa harganya nih? Kalo bikin kayak gini Ini satu set Cenanya 2 juta Ukuran 45 cm Ukuran 45 cm 2 juta rupiah Ya Rangenya segitu ya Iya Nah ini siklet juga Ada siklet Iya deh kecil-kecil gini Wah ini sih seneng banget nih Gue nih ngeliatnya Bisa dibuat Di meja kantor gitu ya Hmm Di meja kantor Gak apa-apa bang Tau lucu banget Tuh lucu banget Ini juga nih Halo Ada lembu kecilnya Keren Oke kita liat ikan yang lebih banyak lagi di sebelah sana ya Iya Di sebelah sini Di sebelah sini Liat nih Wah Gila Hmm Nah ini ikan ikan aquascape semua nih Iya Ini ikan apa ini bang Itu Rami Rezi Rami Rezi Ini Nah itu Manosa Manosa Ada yang bilang Manosa Ada yang bilang Red A ya Red Eye Red Eye Red Eye atau Manosa Ini juga sama ya Itu Barbier Beda ternyata Barbier Manosa Barbier juga dong Barbir juga sama Chinese Chinese Aligator Nah ini Chinese Aligator Tetra Eh Ya Bener serpai tetra Serpai tetra Gap Iyi Golden Gold Glovefish 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 dari tetra juga sebenernya Ini juga Trus gapi Ini Manfish Sebenarnya komposisi yang paling enak tuh misalnya kita punya tank nih 60 cm gitu Komposisi ikannya berapa sih kalau buat aquascape? Ikannya kalau yang gede itu maksimal 5 kalau 60 cm gede tuh seberapa gede segini kalau kecil gini bisa sampai 20 ekor bisa 20 makanya jangan main banyak guys kadang ada yang 100 gocan sukanya ngeliat ikan ribut gitu kan di dalemnya oh ikan semua banyak banget tanemannya mati sebetulnya dalam waktu beberapa hari karena kan ibarat rumah kan dimasukin taneman kan kayak barang-barang terus kita masuk juga kayak kontrakan setiap petak dimasukin 20 orang gitu mana dia makan di sini berak di sini kamar mandinya atuh kan motor gila susah apa yang nganti kaya iya kalau mau tidur susah mau menengok sini susah coba kita lihat lagi ini belah sini dulu nih seru banget ini ya bahkan setiap pojoknya ada kuas capnya ini kayak apa udah gak ada kerjaan lagi atau gimana bang setiap pojok ada kuas capnya kalau ini yang ini sebenernya udah pesanan kita semua oh pesanan oh cuman kita rawatin biar lebih deket di belakang oh ini kalau dibawa nih sama customer iya airnya dihabisin tanamannya dikeluarin enggak itu airnya dihabisin terus dipakein kaya bubble wrap atau pake balon-balon nah itu airnya kita wrapping atasnya baru kita rilis kan banyak orang nanya ini bang saya ada di kalimantan bang dikirimnya gimana kalau dikirimnya biasanya pake jalur laut kalau kalimantan oh gitu tanaman apa gak mati kan biasanya bisa lima hari gitu kalau kalimantan biasanya kita settingin disana sih kalau jarak jauh gitu oh orangnya dibawa iya kita yang kesana kita membaharnya tanamannya nggak eh tanamannya dibawa juga tanamannya dibawa juga luar biasa makanya kalau kejauhan jangan ini apa jangan baik minta orangnya aja bawa langsung ini siklid siklid lemon ini apa isi snow white snow white siklid juga ada ini ini udah apa aronokara aronokara udah gede nih udah 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 gede ikan aquascape tuh lucu kecil-kecil banget iya ini kalau kita pelihara misalnya ikan di dalam aquascape banyak orang pasti begini bang ikan saya hilang sendiri nggak tau kemana bang itu biasanya kemana bang biasanya dia nyampur juga sama kayak semi-produktor contohnya kadang-kadang ada beberapa customer saya itu dia udah beli ikan misalkan neon disini 10 ekor dimasukin black ghost sama dia itu pasti hilang black ghost ya atau nggak neon tetra dicampur sama siklid jadi pemilihan ikan itu oh siklid karena predator betul karena pemilihan ikan itu juga sebenernya harus dipertimbangin juga bener 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 kalau nggak ya itu bisa terjadi saling memakan betul makanya itu bukan yang hilang sendiri berarti dimakan atau mungkin kadang juga kalau plumbingnya nggak bener ke sebuah filter lah apa betul kadang juga ada yang aneh kok misalkan kayak kita merah gapi gapi suka ilang ternyata cicak yang ngambil tapi itu nyata itu cicak 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 turun ke tank diambil sama dia itu cabut dia cicak dari dinding iya masuk dalam air masuk dalam nggak masuk dia cuma dari atas karena gapi kan mainnya di atas oh dia gitu ucut gitu ya kayak apa itu namanya feeding ya jadinya dikasih makan pakai kayak tempat di kolam kayak yang kadang keluar lidahnya itu iya 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 bisa gitu ya ternyata ya bisa gitu oke oke luar biasa ini cilik-cilik nih cirihan terina terina ini ini apa ini red nose red nose ikan ini dia bilangnya ikan amerika ikan amerika karena bututnya kayak sendera amerika oh iya tuh itu tuh ini kayak ada flek tailnya ada flek tailnya keren ini ini itu rainbow blue rainbow blue pikok sebenernya pikok sebenernya banyak ya ini ada apa tuh ekor merah tuh red fin sebenernya banyak ya jenis-jenis ikan aquascape ya guys jadi karena biasanya nggak cuma neon tetra sama glowfish doang biasanya kan banyak kan itu ya iya nah ini ikan aquascape apa ini iya kadang ada yang itu juga permintaan kayak misalkan setting tapi buat cana kita bisa juga hah? setting buat cana serius buat cana dia buat aquascape bisa gimana modelnya tuh contohnya biasanya sih dia settingannya natural cuma pasir malangto dia substratnya sama kayu kayunya tapi yang nggak kanjim ya kayu yang tadi koko bilang bullet nah cuman yang berkarakter sama tanaman sandaka nih dia kalau tanaman low light iya bener-bener kita iya kita land gitu biar kuat karena dia kan kalau gatal suka iya iya oh bisa ukuran aquarium minimal kalau buat cana kalau ini minimal semeter 20 tapi pernah sering 60 cm juga pada bikin masa? iya tapi cana-cana kecil kayak model gluk-glukra oh yang cana kecil sama asiatica sama apalagi tuh yang kecil iya 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 andrao banyak banget sih sebenarnya cana kecil stewarty apa keren banget gak sih ini tempatnya luar biasa menyenangkan sekali ini di aquajaya ya kita udah tau udah di dalam sini isinya banyak banget dari aquascape sampe ikan-ikannya makasih banyak bang siap padri ya eh kalau mau kesini alamatnya dimana? alamatnya di jalan raya renteng agung jakarta selatan nomor 10 bukanya? bukanya jam 10 tutup jam 10 bukanya jam 10 pagi itu jam 10 pagi hari minggu tanggal merah kita buka terus wih tidak pernah tutup kecuali pilpres iya kecuali pilpres sama kiamat biasanya oh kiamat tengah hari semuanya hebat ya pagi jangka toko malam baru naik surga ya hebat luar biasa jangan lupa like, komen, subscribe Audrey A. King of the Jungle jangan lupa tengah orang-orang yang bersegiatur bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax berapa berapa gitu? kalau kisaran yang kecil aja itu bisa 250 ribuan yang kecil segede gini? enggak, itu gede bisa 1 juta sampai 1 juta 1 juta lie down gila ini dimakanin ikan nangis kita ini kayak model ini Madagaskar kan nah segini bisa 200 ribu ini nih sebatang cilik ini berapa? 200 ribu? 200-300 ribu astaga ini ada pasir perjualnya kebanyakan disini yang punya customer jadi pesan kita bikin disini nah coba kalau kita tanya nih kalau misal bikin kayak gini berapa harganya? kalau bikin kayak gini ini satu set tenanya 2 juta ukuran 45 ukuran 45 cm 2 juta rupiah gitu guys